Hai anak-anak yang bisa banggakan kita akan belajar tentang tema 2 sub tema 1 disini yaitu tentang sistem pernafasan nah sistem pernafasan disebut juga sistem respirasi ya sistem pernafasan disebut juga sistem respirasi ada beberapa binatang yang sudah muster sajikan pada kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama kamu lihat ada kodok morek ya yang kedua ada ikan yang ketiga ada burung serangga gajin tanah nah pertama ampibi kita lihat disitu ini adalah kapak ya kapak mengapa disebut hewan ampibi karena kata bisa hidup di darat dan di air berarti hewan ampibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam ya hewan ampibi hewan yang dapat hidup di dua alam dapat hidup di darat dan air selanjutnya selain kata ada beberapa hewan ampibi contohnya burah-burah nah namun demikian Hai alat pernafasan kata berupa insang paru-paru dan kulit ada tiga alat pernafasan kata berupa insang paru-paru kulit kata merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna pada saat berubu kata bernafas menggunakan insang ketika kata beranjak dewasa maka dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulit kulit kata yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara itu alat pernafasan kata baik yang pertama untuk alat pernafasan kata sudah jelas disajikan tadi bahwa kata adalah binatang ampibi berarti dinyalakan baiknya berarti kata dapat hidup di dua alam dapat hidup di darat dan di air sedangkan alat pernafasan pada kata berdiri dari berapa tadi ada berapa tiga yang pertama yang pertama adalah pingsang paru-paru dan kulit oke baik pada saat kata masih berudu-berudu itu berupa kecebo dia akan bernafas menggunakan insang karena dia itu di dalam air nah tetapi ketika dia sudah ketika dia sudah beranjak dewa-dewasa maka dia akan coba patahnya tidak lagi menggunakan insang melainkan menggunakan paru-paru dan permukaan kulit nah permukaan kulit kata itu selalu basah tujuannya apa pernah pegang kata kalian coba nanti kalau punya di depan ada kata kamu pegang kulitnya akan basah berlentir begitu kamu pegang itu untuk memudahkan untuk memudahkan menyerap oksigen baik kita akan masuk pada sesi selanjutnya binatang selanjutnya ketika sesinya presentasi maka semua anak bisa langsung mematikan mic tanpa disuruh mister tapi ketika forum diskusi langsung yang makan supaya kamu bisa diskusi langsung dengan mister oke tapi pada saat diskusi bisa langsung nyalakan micnya nggak apa-apa tetapi kalau itu waktu punya presentasi anak-anak bisa langsung mematikan baik mister akan menuju ke bagian yang terima kasih